Hai selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ketemu lagi sama kita di acara dibajak dibahas bareng jaksa tetap sama kita berdua dua kece kita ya dua pencum dua kece kalau pencum banyak orangnya yang kece di pencum cuma kita berdua kali ini kita kalau kemarin tuh kita pernah ngundang gurunya yang katanya tuh banyak loh siswa prestasinya kita penasaran bener atau enggak siswa-siswa di sekolah itu tuh berprestasi ya Kak makanya kita membuktiin tuh dan kita hadirkan lah yang prestasi itu ini banyak tapi dari sekian banyak ya inilah perwakilannya ya mau kita undang semua nggak buat pula ya ruangan penting kita mau di mana iya bener les ya oke langsung aja kita sapan aja kita sapan lah deh adik dari mana ini Adi Aksa Adi Aksa Satu Jambi sebelumnya kenalan dulu dong kita mulai dari situ tuh halo guys nama aku Keisha Oranya Fidela aku dari SMP Adi Aksa Satu Jambi kelas 9 disini aku prestasinya ikut lomba olimpiad di meteorologi dengan tingkat nasional setelah babak final wah Keisha ini boleh digantiin kita dijadi Minda aku mau pulang aja hotspot kasih bajak ya mungkin nanti kayaknya segantian sama Kak Ica ya aku mau pulang aja mungkin karena ini pengaruh anak-anak milenial ini kan udah setiap hari kan gue lupa bilang guys tadi oke lanjut aja selanjutnya nih adik siapa aku namanya Nashwab Nurulana kelas 7B dari SMP Adi Aksa Satu Jambi ini prestasinya menang ikut juara desain batik tingkat sekolah Jambi luar biasa luar biasa ini hebat nih anak-anak musuh yang gaji nanti tolong desainin ya kayak baju pencum ya ada batik-batik Jambi nya bisa nggak deh ya? bisa kan oke lanjutnya ini siapa? nama saya Aisyah Estiara prestasinya teater lomba teater juara 3 tingkat apa tuh? tingkat apa tuh? kota kan kota nggak sih nggak tau kan kota nggak sih nggak tau kan nanya sama kakak nama kakak mudah banget dipanggil kakak tingkat kota Jambi Provinsi Jambi udah hampir mendekati nasional itu ya bentar lagi nasional ya persiapanya nah ini siapa lagi nih? yang ganteng ini perkenal nama saya Izam Saramanu Tauru saya kelas 7B prestasi saya juara 3 teater tingkat Provinsi berarti kalian berdua sama-sama teater ya? itu perwakilan dari sekolah atau? dari pasangannya ya pasangannya ya pasangannya gitu ya dalam itu tuh teater tuh ada berapa itu? udah 11 kak Ica ini tunggu dulu kalau yang ini nggak perlu disapa deh karena kita harus dengerin pantun dia dulu pantun dulu dong kalau mau kesini baru kenalan nggak boleh dulu kalau nggak tuh batasin aja deh kameranya cuma batas ini doang ya kak Ica ya pantun dulu deh katanya kamu pilih kena pantun iya katanya spesialis pantun kemarin sempet pantun di depan Ibu Jaksa Agung bener ya itu gerogi nggak? enggak enggak tapi kalau di sini gerogi nggak? belum tahu belum tahu pantun dulu coba-coba mau denger nih perkenalan atau tidak? terserah mau pantun tentang kita 2 kece boleh? iya boleh yang mana? terserah yang bisa? yang ada yang satu Pak Jono menanam padi menanam padi dibantu Bu Yati cakep perkenalkan nama saya Gus Teddy dari SMPDX 1 jawab banget Pak Jono menanam padi di mana nganamnya? namanya siapa nih De? Jono oh bukan Jono tadi Jono namanya? pantun oh pantun di Gus Deddy Gus Deddy ini udah berapa lama bisa pantun? dari SD oh dari SD suka pantun temennya itu ada tuh di Upin Ipin Jarjit Jarjit sih ngerti temennya juara pantun juga ya? iya gak apa dari SD cuma menghapal saja menghapal tapi udah istilahnya gaya apanya udah udah ini ya di sekolah juga berarti di sekolah di ini ya di asah terus ya di SMP ini ya makin di istilahnya namanya di dukung ya? didukung gak sama orang sekolah? didukung luar biasa sekolah ya bener loh dia cakep pas Bu J.A dateng pantun pedih dan juga pengen denger dong pantunnya Bu J.A waktu dateng kita juga mau denger dong ya pas Bu J.A dateng kemarin itu ada gak pantun? Bu J.A itu siapa ya? Bu Jaksa Agung Bu Jaksa Agung ibu seru nih ibu seru nih nguhati Bu Lengudin gitu gimana Deddy tampilin pantun yang kemarin itu? pantun yang kemarin yang Deddy ingat aja deh oke pagi berkabut berhari-hari terbanglah yang kau terjadi kami ingin mengabut dengan 10 jari semoga berkenan dan berhati woi itu pantun selamat datang ya oke selain pantun selamat datang pantun godain cewek dong kemarin ibunya digodain gak? enggak enggak ya enggak berani enggak berani ya saya juga enggak berani enggak berani enggak berani enggak berani oke kak Ica tanyain dong prestasi anak-anak ini enggak berani tadi kan sudah disebutin nih satu-satu nih tadi apa tadi? metrologi apa itu metrologi? metrologi itu info yang setau kita tuh metrologi tentang cuaca ya ini BMKG enggak ada hubungan sama BMKG ya? enggak enggak nah coba nih siapa namanya Keisha ya Keisha nih jelaskan sama Sobat Adhiasa itu apa sih prestasi yang Keisha pernah raih dan juga ikuti prestasi yang saya ikuti di SMP Adhiasa ini pernah ikut Olimpiade Meteorologi tingkat nasional jadi disitu cuma kota Jambi doang ikut itu tuh yang kemarin itu kota Jambi dan kita salah satunya iya kita terpilih enggak ada yang lain enggak cuma kita dari SMP Adhiasa yang terpilih luar biasa berarti bener nih yang kemarin burunya bilang ada siswa-siswa berprestasi bener datang bener-bener berprestasi bener kualitasnya bener ada memang kalau metrologi itu ngapain sih ngukur atau memantau disitu kita pelajarannya tentang ngukur bank pertimbangan sama ngukur-ngukur kayak listrik gitu oh gitu itu di sekolah diajarin? diajarin diajarin itu ya istilahnya bukan istilahnya bukan tiba-tiba ikut itu tapi memang bisa itu tapi memang ada mata pelajarannya yang diajarin apa khusus diajarin itu ya luar biasa atau yang berprestasi atau yang ikutin lomba itu lebih diajarin lagi enggak ada bimbingannya ada sama ibu 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 bener ibu yang kemarin itu datang kalau yang kayak gitu ukur-ukur itu SMA biasanya kalau ngukur-ngukur itu mau masak kue kak iya masak kue udah gitu kerjaan orang ini gak? binamarga ya? oh binamarga tapi ini lebih stesifik lagi ya kayaknya ngukur listrik itu mungkin kalau orang yang gak pernah tahu kalau kita tuh kan kalau kita tuh kan listrik itu pikirannya tuh ada STM gitu kan tapi ini ini menarik ini SMP loh ini menarik Keisa ini kan baru SMP ya kok tertarik ini di bidang metrologi itu iya makanya oh dari mana? udah gitu masih sekolah SMP lagi gitu kan terinspirasi dari siapa nih? inter dari buru mini oh dari buru mini dari memang belajar di sekolah akhirnya Keisa tahu iya oh gitu sebelumnya gak tahu ya metrologi itu apa oh jadi kualitas guru dan kualitas anehnya itu mempengaruhi itu yang kata yang kita kemarin tuh kata ibunya tuh slogan yang gak bisa jadi bisa ya betul ya jadi berprestasi yang gak bisa dia jadi bisa udah gitu walaupun belum nyampe ke ujung tapi setidaknya udah Senivina loh Senivina tuh tahap selangkah lagi dia udah bisa jadi juara tapi kan bukan soal juara keberanian ya keberanian ya keberanian udah gitu memang skillnya ada bener skillnya ada semoga di tahun-tahun berikutnya bisa ikutan bisa sampai ke ujungnya bisa wakili Jambi bahkan wakili Indonesia iya iya nah ini lanjut nih ada Nashua ya Nashua ini seorang siswa yang merupakan gemar nih mungkin dengan desain batik ini biasanya kalau yang desain batik ini mama iya mama sinta ingat bu tapi udah pinter desain batik ini gimana ceritanya nih udah pinter ngedesain udah gitu itu usulanya ikut lomba lagi ikut lomba udah gitu inspiratifnya tuh tinggi inspirasinya dari mana atau belajar dari siapa inspirasinya tuh bisa dari mana aja wah gitu tapi belajarnya dari siapa dari youtube udah gitu memang gurunya juga ikut ini ya ikut andil tadi udah ikut lomba juga ya Nashua ya nah itu media untuk ngelukis desain batiknya pake apa tuh Nashua? itu pake pensil penghapus penggaris oh di kertas dulu ya di kertas belum di kain batik? belum oke selain Nashua nih kan mungkin Nashua yang ikut ya selain Nashua tuh ada berapa orang nih saingan Nashua iya bener rivalnya waktu ikut lomba itu eh rival rival itu saingan oh bukan mantan kayaknya kalau gak salah tuh ada 100 orangan wow 100 orang tapi Nashua udah di tahap mana itu? kayaknya langsung final oh langsung final berarti ada berapa orang yang masuk final waktu itu? hmm ada 9 wow tapi 9 itu dari macam-macam sekolah ya? iya 9 berarti Nashua masuk 9 orang dari 100 peserta ke Ica luar biasa ya sampai adiaksa satu jam keren gak? bisa dari 100 kurang jadi 9 iya bener dari 9 itu ada 1 orang dari 9 itu ada kita dari 9 itu ada kita ya kita yang ke 102 kayak ikut jadi memang waktu itu dilukis dulu kemudian diserahkan ke juri gitu ya nanti juri yang nilai ya itu berapa hari proses desain batiknya? apa waktu itu aja? pakai guru pembimbing? enggak pakai guru pembimbing ada ya di SMP Adiaksa ya? keren keren itu hari lomba itu udah persiapannya berapa hari itu? Nashua itu itu tiga harian atau jangan-jangan persiapan nah nah gini nih itu yang nentuin nentuin motifnya nentuin gambar nentuin itu apa udah dari sekolah dari sekolah pribadi dari sekolah atau dari apa lombanya lomba atau kayak gimana tuh? kalau temanya dari panitia lomba yang nentuin gambarnya dari sekolah oh gitu waktu itu Nashua buat tema apa? motifnya apa? eh apa tuh namanya angso duo? bukan dia tuh kayak bikin desain batik sendiri oh desain batik sendiri tapi ada lebih ciri khas sama batik jambi ya iya punya piagam loh waduh ini batik piagamnya loh digadai ini kak simpan aja ke buat kita kak digadai ngomongin ini ya yang ngasua ya lomba desain batik oh luar biasa apalagi kan desain batik ini sudah ditetapkan sama UNESCO juga kak jadi warisan takbenda di Indonesia ini lop ini lop ya agamnya lop keren ini memang gak sia-sia lop kita tapi itu yang 9 orang itu nanti dipake gak desainnya untuk nyetak batik beneran? belum tau juga mungkin bisa dipake oh bisa dipake mana tau nanti batiknya adiaksa itu kan setiap hari apa tuh? setiap hari kamis setiap hari kamis mana tau desainnya dari sekolah sendiri ya dan juga kita insan adiaksa nih kak yang dikejaksaan juga bisa pake nih desain batik dari maso kan kita hari Jumat gak sampai batik ya kak bukan acu aja mungkin yang bisa itu ya mungkin setidaknya dari murid-muridnya adiaksa itu murid-muridnya sekolah adiaksa berlomba mana tau ya inspiratif kita mana tau kedengeran sama yang di atas gitu yang paling tinggi kedengeran sama yang berpengaruh gitu yang paling tinggi dilombakan jadi jadi desainnya dibikin batik beneran mana tau ya mana tau ya kita kan gak tau ya istilahnya namanya untuk menunjang kreativitas anak tuh kan apapun bisa ya dari segimanapun mana tau keren-keren ada yang yang berpengaruh kita nih denger terinspirasi dan juga semoga Nashua ini lebih ngembangin lagi nih kak kompetensi dia kemudian skill dia jadi gue lebih ngikutin barangkali juga ikut desain-desain batik yang udah yang ngadainya itu udah sekelas Ivan Bunawan atau yang lebih keren lagi desainer desainer lulusan sekolah dari ada sesuatu jam nah udah kita ngomongin metrologi kak alat ukur timbang-menimbang kemudian juga batik ya kak jadi jauh banget ini kita melenceng lagi nih kak melenceng lagi dari segi lu siapa lu aku gak tau lu yang nyulis udah cepet gue kak kita gak bakat kita gak bakat kita gak bakat udah bakat gak gue udah belum ya belum ya pasti kita nih kita harus ini nih harus kita harus belajar nih dari duo teater ini dua teater dan mereka terbaik ketiga wah keren ya terbaik ketiga festival teater remaja itu temanya telusur tanah berjejak ya bener waktu itu lombanya dimana di Taman Budaya Jambi oh Taman Budaya Jambi boleh dong artinya peragain mana tau yang lain juga penasaran mana tau bisa dijadikan artis artis mana tau nanti apa itu namanya Om Roy Om Roy tau gak kalian Om Roy Martin udah pernah loh kita undang podcast mana tau Om Roy lihat bisa nih kayaknya si Gempi dia gak kakak Ica gempa gak Gempi itu mana tau nanti bisa diajak juga sama artis-artis senior bukan Rekyoshi bukan Rekyoshi kalau itu mantannya anda barusan ngelawak ngelawak dia ngelawak nah itulah salah satu orang yang teater itu dia harus bisa tau ekspresinya antara ngelawa dan enggak gak tau gue oke langsung aja deh siapa nih action kalian berdua kalian berdua mencari anak yang hilang gitu gak tau deh siapa anaknya peragakan teater dikit aja jangan mencari anak yang hilang lah mereka belum berasa punya anak jadi kita masih anak-anak atau mencari pacar yang hilang mereka masih kecil Kak Ica jadi kita cari yang lebih ralis dia bawa anak-anak sekolah sendal hilang boleh peragakan ya adegan kalian di telusur tanah berjejak deh sedikit aja di podcast kita karena kalau ngundang langsung mahal ya makanya ini kalian lihat tuh kemarin penampilannya sebagai apa walaupun ada sekilas dulu waktu ikut teater itu Aisyah jadi apa? jadi apa? apa? Zulaika siapa? Zulaika Zulaika Masya Allah ngeringir tapi tuh ada yang mau lewat kita akan balik lagi Sobat dan Diasa tetap di podcast di Bajak dibahas Bajak 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 Oke kembali lagi sama yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik ini Putri-putri Adi Aksa Putra-putri Adi Aksa ya Ya bener Siswa-siswa Adi Aksa SMP Adi Aksa 1 ya Oke tadi ada utangnya ya Ada utang Tadi janji kena terselip kena terselip dan satu dan lain hal jadi tertunda Ya bener Tadi kita udah janji sama Sobat dan Diasa buat nampilin siswa-siswi yang berprestasi nih di bidang teater Ada ucok dan juga Ucok dan puni Puni Oke Tadi Siapa tadi Aksa sama Izam udah fix ya Tadi mau nampilin teater yang ikut lombakan yaitu teater tanah berjejak ya Nah itu boleh deh ditampilkan sedikit aja adegan yang kalian tampilkan waktu teater kemarin Tapi serius Yang tadi putri raja kan tadi Ya bener anak putri Anak raja Anak raja sama raja Jadi Kesatrian Reman Uw Bacoknya lah Gua bacok lo Ini nih kalo kalo diliat dari pemerannya nih kayaknya reman yang ngerebutin hati putri raja kak Gak jadi dibacok Gak jadi dibacok Gak jadi dibacok Oke Oke langsung aja Jum Deremen dulu Iyalah Iyalah Deremen dulu coy Hehehe Ba Apa pula diri ribut ribut Sini kau Hampir saja Kau lukai Uni yang cantik ini Dengar kau Abang ini preman teratur panjang Ini kau tengok betul-betul Di dalemnya kerbau Kudepak kau sampai meninggoy Oke Luang biasa Tapi Itu cuma ekspresi muka Jadi pengennya Gak ada Jadi pengennya Gak bawa parang Kayak gitu ya Kayak ini Wah Ku bacok kau Kata aku pernah temenan sama orang Medan kan Dia bilang Kau ini kupecahkan ginjal kau Itu lebih ekspresif Nah mungkin Aisyah Tapi ekspresinya luar biasa Iya Aku takut beneran kak Kalau ini beneran Dia baru main Dia baru main muka Belum main tangan Belum bawa golok kayaknya Nah Aisyah lagi nih Jadi pemeran Putri Raja Mohon ampun patik tuanku Wanipiro Eh Maksudnya Ambo siap laksanakan perintah Raja Jangankan dari segi penampilan Dari segi nasib Juga bisa Raja 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 Pindah lah ke dosun Lapor Setempat Bawa fotokopi akta kelahiran KTP Sama sekok lagi Raja Kartu miskin Raja Tuh apa itu? Dia pura-pura jadi rakyat miskin Oh Tunggu-tunggu Itu jaman Raja aku Sudah ada KTP Kang Kang Jaman itu identitasnya Luar biasa ya Tunggu tangan dulu nih Buat adek-adek kita kak Pantas mereka dapet juara Bener-bener Sebenernya juaranya tuh harus juara satu Karena ekspresinya tuh emang yang kayak gimana gitu Tapi kita semoga nanti ya Dapet juara satu Susah Kan lawan malesiswa Oh Luar biasa Ini lebih keren lagi Ternyata ini bukan untuk kalangan pelajar SMP Bukan Malesiswa Tapi paling kecil Ini gabungan seluruh anggota TK Keren Oh Anggota TK termasuk luar biasa Ini juara tiga ini Bukannya juara tiga Umum Yang saingan sama anak seumur mereka Ini kalo di umuran mereka Mereka udah bisa juara satu Luar biasa Mereka Saingannya enggak Kaleng-kaleng juga Anak mahasiswa bro Udah kemana-mana ya Ini saingannya Paling kecil ya Umurnya waktu itu lomba Islanya kalo mahasiswa tuh Mia udah tingkat mana lah Namanya juga ma Iya bener Iya bener Kakak Ini kalo berbicara Mengenai ini Kan kita udah tanya-tanya Ini ya Ada teater Kemudian batik Dan juga metrologi Ini kalo diliat abang seko ini Diam-diam baik Keci-keci tapi Ini ya Keci-keci tapi Keluarkanlah pantunnya Keci-keci tapi dia Menggigit juga bang Abang senyum-senyumnya nih Macem-senyum pepsode Oke kak Inca nih Ayo lah bang Itu misalnya Kalo Deddy Itu bisa gak kalo pantun itu On the spot Atau idenya itu muncul tiba-tiba Atau harus dicatat dulu Iya Mikir dulu Oh mikir dulu Berapa lama dalam pemikiran itu Mengeluarkan satu buah pantun Satu menit Satu menit Boleh kita tes Kita cari ini materinya gak Pantun tentang Mik Ayo Gak satu menit Satu jam Satu jam ya Aduh luar biasa kalo satu jam Kita tutup aja Yang gampang aja deh Tentang Kalo tentang wanita Iya Gampang aja Ada gak wanita yang ditaksil di sekolah Udah farsi deh Udah sering Udah sering Gombalin guru Gombalin guru Luar biasa Kencil-kencil cabe rawit Gombalin guru pake pantun Iya Oke coba kita denger disini Kecil-kecil cabe riwit ya Ternyata dia Yang nampak ya Engga Kita gak guru disini Kita nih Jangan grogi Santai aja bro Si Ena jualan jamu Jualannya pake sepeda Aku ingin sekali bertemu Walahnya sedetik saja Oh yaa Itu guru siapa tuh Itu digombalin Pake sekolah gak Jangan-jangan Poli kelas Poli kelas Poli kelas Ajarin dong Ajarin dong Saya pergoda Polo sedetik saja ya Oke oke Nah karena Contoh dari Wajah dari SMP Adi Aksa itu sendiri ya Ternyata Bukan hanya mereka yang berprestasi Banyak lagi Mas siswa-siswa Eh siswa-siswa Siswa-siswa di sekolah Adi Aksa itu yang berprestasi Karena kalau kita angkat semua Gak akan mungkin ya Karena waktu dan lain halnya juga gak akan mungkin Tapi inilah kualitas-kualitas didik anak Adi Aksa Ya benar Itu memang diajakkan sama guru-guru di sekolah ya buat berprestasi Selain kalian punya potensinya Kalian juga istilahnya Pihak sekolah pun gak tinggal diam Mendukung ya Mendukung semua kegiatan yang Yang kalian mau gitu ya Istilahnya dalam arti Extrakulikuler Apa yang kalian tekunin Yang kalian pilih Setidaknya disitu Sekolah pun Atau guru-guru Atau pihak sekolah Pihak yayasan Juga gak tinggal diam Mereka juga Ikut berprestasi-prestasi untuk Meningkatkan Karir anak-anak ya Ya benar-benar Mereka juga punya kreativitas Dan juga punya skill lain gitu Selain akademik yang wajib kita ikuti ya Kalau di segi akademiknya Juara berapa ini? Ayo Ada juara gak kalau di segi akademik? Gak ada tanggal merahnya kan? Gak ada coretan merahnya kan? Nah Selain itu istilahnya Kita berprestasi di bidang School Di bidang akademik Kita jangan sampai ketenjalaan Karena itu Dua-duanya harus sejalan Beriringan Harus sejalan Yang penting gak ada tanggal merahnya Karena Persaingan itu ya Namanya persaingan itu kan Namanya persaingan itu memang Luar biasa ya Istilahnya Gak segampang itu Kita bisa mendapat Tapi usaha itu Itu yang bisa kita Bisa kita tingkatkan Usaha Bisa membuatkan hasil Ya kan Hasilnya itu Ya ini lah Ini lah dia Anak-anak didik dari SMP Adi Aksa 1 Jangan Dia luar biasa Kayak Ini gak terasa kah kita udah Dua hari dua malem nih ngobrol Karena kan Kalau ini bagian ekstra kulikulernya Karena bagian akademiknya juga ada Banyak ya Banyak ya Di sekolah di Aksa yang Apa di bagian akademik ya Apa tuh Ini kan mungkin Ini sekalian sebagai Ini ya Apa itu namanya Perwakilan Ada untuk Apa ya Namanya itu ya Promosikan Oh iya boleh Kalian promosiin deh Kesempatan nih Karena ternyata di sekolah di Aksa itu berprestasi Jadi Ini Kalian gunakan untuk Panggil nih teman-teman kalian yang Berminat untuk Gabung jadi Keluarga besar Sekolah di Aksa Pengen kayak kita Ya di sini Gitu kan Ayo boleh Siapa nih yang mau ngomong Mau akili aja kali ya Kak Atau semuanya Boleh Semualah 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 kita Karena Namanya ide dan pemikiran itu beda-beda Setiap orang beda Oke Mungkin dari Siapa tadi Aku lupa dulu nih Kesya ya Kesya dia duluan Yang Ajak dong teman-teman Supaya bisa berprestasi kayak kalian Juga di luar sana Biar gabung jadi Siswa-siswi di Aksa juga Halo guys Yang lagi ada di sana Yang pengen banget Mungkin anak-anaknya Atau adik-adiknya yang Mau masuk SMP Solusinya di SMP Aksa SMP Aksa ini terbaik deh pokoknya Oke 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 guys Kita akan langsung masuk ke SMP A di Aksa Gitu ya Ini bener-bener vlogger ya? Atau memang suka nonton vlog? SMP A di Aksa gak ngecewain loh Iya Kita Oke Kemudian Siapa tadi? Nashua Nashua Miribin ya? Kayak Keisha, Nashua, Aisyah Boleh deh ini Kata-katanya buat teman-teman yang mau gabung di A di Aksa Jadi kayak kalian Seperti apa? Teman-teman semua Besti-bestiku tersayang Kalau kalian mau jadi anak berprestasi Bisa ajak adik-adik kalian Atau keluarga kalian Masuk ke keluarga besar SMP A di Aksa 1 Dan jadi anak berprestasi Kemudian nih Pakai gaya teaternya dong Ngajak ya gak? Kak Aisyah Untuk ajak teman-teman yang lain buat gabung jadi keluarga besar A di Aksa nih Bisa berdua? Bisa sekalian Kalian berdua Berkolaborasi Iya Yo 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 Semua-semuanya Boleh deh ini Aisyah sama Izam ya? Masya Masya Allah Oke Satu Dua Nanti kalo si Deddy ini Jangan kita ini ya kak biarin Dia harus mengundang orang buat Pake pantun Iya pake pantun Karena itu keahlian dia gitu ya Ya siapin ya Karena itu Yang lama-lama ya Karena gak semua orang bisa Dia udah siap loh kak Karena gak semua orang bisa Saya aja sendiri gak bisa Bener Karena memang kan Kalo dia di Aksa itu Kalo omil pribadi sih kak Itu emang udah tau Karena sekolahnya kan deket Dengan tengah kota Dan dulu mindsetnya itu Kalo di A di Aksa itu Pikirannya pasti anak-anak Orang jangsaan nih Ternyata enggak Dan banyak juga Orang-orang yang Ngerantau Dari luar daerah kota Jami ini Masuk situ ya? Iya bener Dan mereka itu berprestasi loh Karena istilahnya di A di Aksa itu Bukan dari TK-nya aja Dari TK-nya aja udah banyak keterampilan ya Bener Dan juga kita udah pernah lihat ya kak Di beberapa kesempatan Di TK itu juga anak-anaknya juga di Aksa untuk memiliki bakat Dan juga minatnya gitu ya Dan juga di sisi akademinya Dari TK udah di Aksa untuk mandiri Untuk dia percaya diri Berani Oke Nah tadi kita udah banyak ngomong nih Kayaknya sepertinya udah siap Aisyah sama Izam Boleh dibikin drama? Boleh Tapi jangan lama-lama ya Cukup 2 menit aja deh Oke Silahkan Lumi sini pak Kami mau nanya nih Kalo SMP terbaik di Jambi ini dimana ya pak? Soalnya saya ada keluarga atau kerabat saya ini Mau masuk SMP juga nih pak Kamu nanya SMP terbaik dimana? Kamu tinggal ke SMP adek saja Banyak loh siswa-siswi yang berprestasi Oh disana ya pak Eh kalo disitu tuh pak Ada sekitar Ada pelajaran apa aja gitu pak? Yang terfavorit atau paling berprestasi gitu gak pak? Disana ada project Dan tidak Bosan juga di kelas bisa pergi-pergi Bajar di luar sekolah gitu Wah keren banget nih Yaudah deh nanti saya ajak deh keluarga saya masuk ke SMP Adiaksani Keren banget ya SMP nya tuh kayak berprestasi banget gitu Oh iya dong jelas dong Kamu nanya Luar biasa 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 Pertama Luar biasa Luar biasa Luar biasa Biasanya kan kalau orang sekolah itu banyak siswa yang stress ya. Belajar. Ini ternyata enggak ya. Kalian diajak jalan-jalan, kemudian juga mengenal alam, lingkungan. Dan juga bahkan ke Tangkit ya. Itu salah satu ikon juga di Provinsi Jambia. Di Tangkit itu bukan sekedar main ya. Di situ apa ngapain aja tuh? Baru tahu nih ada info ini nih. Jadi belajar keterampilan ini juga. Keterampilan juga kemarin. Keren-keren. Bener-keren nih Adi Aksa. Sekolah SMP Adi Aksa 1 Jambi. Luar biasa. Istilahnya dalam artian tuh enggak monoton dan udah gitu. Memang menunjukkan bakat-bakat anak-anak ini bisa lebih lagi mengetahui. Oh di sini loh. Begini. Gak cuma teori doang tapi kalian lihat langsung kayak gitu ya proses-prosesnya. Nah ini kak terakhir kak mau denger nih pantun mamang kita nih. Mamang Uco atau mamang apa? Mamang Somai. Mamang Dedy nih. Yang cakep betul lah berpantunnya. Mamang Dedy. Bayu lah Mamang Dedy. Mari rambutan dekat rumah. Jauh Nian. Rumah dibakar oleh Bu Lia. Aduh Mak Dedy. Ayo kita ke sekolah. Sekolah SMP Adi Aksa. Uwe. Dia mikirnya tuh hampir dari tadi tuh apa ya. Luar biasa ya. Padahal baru dikasih tes tuh. Belum nyampe satu menit. Belum nyampe satu menit dan udah terbukti. Emang kualitas, kualitas, kuantiti dan apa ya. Kemudian juga memang bener-bener ini siswa berprestasi. Ini kita baru undang 5 siswa kak ya. Nanti kita pasti banyak lagi nih siswa di Adi Aksa. Sekolah Adi Aksa 1 Jambi yang mulai dari SMP SMA nya yang berprestasi kak. Ya kan kata anak-anak tadi selain prestasi dari beda istru, prestasi dari beda temat. Apa ya silahnya dalam artian tuh? Akademik. Akademiknya juga. Banyak. Gimana nih kak? Kita pamit dulu dengan adik-adik kita ya. Kalau aku nggak mau. Aku nggak mau. Teman waktu yang membatasi kita dan juga kita punya. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi dan juga membahas hal-hal yang lebih menarik lagi ya. Dan tingkatkan lagi prestasi-prestasi nya ya. Mungkin nanti kita bakal ketemu dengan prestasi yang lebih baru lagi. Ada juara tiga jadi juara satu. Yang belum juara jadi juara. Yang udah didapat jangan kendor. Lebih lagi. Yang belum dapat makin ditingkatkan lagi. Apalagi udah tingkat nasional ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa meraih sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Dari segi ini juga kita udah bangga. Udah bangga sangat. Luar biasa deh. Adi Aksa. Terima kasih ya adik-adik. Udah mau datang kesini. Udah. Meluangkan waktunya juga. Udah meluangkan waktu. Tapi udah makan kan tadi ya. Udah ya. Semangat ya. Ya. Oke. Sampai ketemu lagi kita di acara selanjutnya. Dan di lain kesempatan. Bener. Dua kece mau pamit dulu nih. Dua kece mau pamit. Dan ada. Mau pamit juga gak sama temen-temennya? Mata. Mata. Mau dada-dadaan dulu deh. Jangan lupa yang nonton Youtubenya Kejati. Jangan lupa di subscribe, like, dan comment. Wuuuuh. Jangan lupa guys. Dadah. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang di acara di Bajak. Dibahas bareng kita. Selamat datang.